Ya, sepekan ini beredar unggahan di media sosial tentang jutaan masker bekas asal Tiongkok yang dikemas ulang. Ada pula kawasan rawan COVID-19 di Jakarta. Ya, untuk mengetahui apakah informasi tersebut adalah fakta atau berita bohong, kita terhubung dengan Bapak Ferdinandus Setu, PLT Kepala Birohumas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, halo Bang Nando. Ya, selamat pagi. Halo Indonesia, selamat pagi. Daiti TV. Ya, Bang Nando, ini ada informasi tentang kebijakan tes air liur khusus penumpang dari Indonesia di Bandara Canggih, Singapura. Apakah ini fakta atau hoaks ini, Bang Nando? Ya, terkait dengan informasi di media sosial yang mengatakan bahwa pemerintah Singapura memberlakukan tes air liur khusus bagi setiap penumpang dari Indonesia yang mendarat di Bandara Canggih, Singapura. Kami telah melakukan penelusuran. Pensosbud Kaperi Singapura Ratnal Estari memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Pemerintah Singapura sudah melakukan pengecekan ke air liur dan tidak ada pemeriksaan air liur kepada seluruh penumpang pesawat, termasuk penumpang pesawat dari Indonesia. Baik, Bang Nando, ini juga ada informasi nih tentang jutaan masker bekas asal Tiongkok yang katanya dikemas kembali dan digunakan di tanah air. Betul atau tidak? Ya, informasi terkait postingan yang beredar di media sosial bahwa ada jutaan masker yang diduga berasal dari China mengandung virus Corona baru COVID-19 yang dikemas ulang di kudang Sidoarjo lalu dijual kembali. Informasi tersebut adalah hoaks. Setelah kami menelusuri penelusuran artikel tersebut, tidak didapatkan informasi apapun terkait kebenaran artikel demik dimaksud. Jadi, informasi tersebut adalah hoaks. Oke, berarti informasi tersebut tidak benar seperti itu ya, Bang Nando ya? Sama sekali tidak benar. Jadi, memang ada pabrik di Sidoarjo tapi bukan mempreking ulang masker ini yang diterbuat dari China. Baik. Baik, Bang Nando. Selanjutnya, ada lima kawasan rawan COVID-19 di Jakarta. Apakah ini benar atau tidak ini, Bang Nando? Ya, beredar informasi yang rame di media sosial termasuk di WhatsApp Group tentang arahan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Waswedan, tentang lima wilayah DKI Jakarta yang berpotensi rawan virus Corona. Informasi tersebut adalah hoaks. Dilansir dari Liputan 6.com, kabar tentang lima wilayah di Jakarta rawan penyebaran COVID-19 ternyata tidak benar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Bapak Jatul Laswanto memastikan pesan tersebut adalah hoaks alias bohok. Kabar tersebut diduga berasal dari sumber yang tidak terverifikasi. Narasi yang disampaikan pun dalam pesan berantai tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Ya, Bang Nando, ini mungkin terakhir, Bang. Kalau tadi semuanya hoaks ya. Mungkin ada pesan dari Bang Nando untuk masyarakat khususnya di Jakarta untuk bagaimana menyikapi ketika kita melihat banyak sekali pesan-pesan berantai yang meresahkan warga. Ya, betul sekali data di Kementerian Kominfo hingga kemarin hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 kami mengidentifikasi, mengklarifikasi terdapat 232 hoaks terkait dengan COVID-19 ini. Kami mengimbau masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta untuk senantiasa melakukan klarifikasi terdapat informasi yang diterimanya terkait dengan COVID-19 ini. Jangan sampai kita meneruskan, mendistribusikan kembali informasi yang ternyata adalah hoaks, disinformasi maupun kabar bawah. Karena kalau itu dilakukan, kita akan melakukan menyebabkan kepanikan, kekhawatiran, berlebihan bagi masyarakat yang menerima informasi hoaks tersebut. Baik, terima kasih, Bang Nando. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan, Bang. Ya.